Karena ada pendala sedikit di Zoom-nya. Ya, meresetan, Bapak tadi meresetan, lupa. Karena diminta password, Bapak lupa passwordnya, itu kombinasi ya. Ada kombinasi huruf besar, kalau ternyata. Oke, Bapak lanjutkan ya kuliah kita, pertemuan yang kedua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah sejahtera bagi kita semuanya, selamat pagi ya. Hari ini Bapak masih melanjutkan ya, membicarakan bagian umum, terutama yang berkaitan sumber-sumber hukum ya, dan peran hukum terbatas. Sehingga dari sana saudara akan mengetahui ya, BW itu sebenarnya untuk siapa, kemudian Indonesia BPK bagaimana, anunya keberlakuan ya, apakah masih diteruskan. Karena kan ada berbagai macam pendapat ya, di kalangan para ahli berkaitan dengan kedudukan BW itu, sampai nanti ada surat edarannya dari Mahkamah Agung, yang berkaitan dengan kedudukan BW ya, sebagai anunya sumber hukum perdata kita. Nah kemudian, sesudah itu kan juga ada ya, beberapa perundang-undangan. Perundang-undangan itu ya, anunya, berkaitan dengan sumber hukum, hukum perdata. Nah saudara sekalian kemarin, sistematika hukum perdatanya, kalau kita bandingkan, jadi kita bandingkan ya, antara ilmu pengetahuan hukum dengan kodifikasi itu kan tidak jauh bedanya, walaupun pembagiannya agak berbeda. Jadi kalau ilmu pengetahuan itu kan didasarkan ya, sekali lagi didasarkan pada siklus. Jadi ada siklus kehidupan manusia yang dimulai dari kelahiran ya, nah kelahiran itu kan lalu bicara tentang hukum orang, hukum perorangan ya, jadi bicara tentang diri seseorang. Nah kemudian, diakhiri dengan kematian ya, nah jadi, kepentingan hukum perdata yang diatur ya, oleh hukum itu mulai manusia itu lahir sampai dengan manusia itu meninggal dunia. Bahkan tidak hanya pada saat lahirnya, sebelum lahir pun juga dilindungi oleh hukum perdata. Makanya lalu muncul pasal dua ya, kitab undang-undang hukum perdata yang kita kenal dengan istilah hukumnya yang dinamakan dengan fiksi hukum. Jadi seorang bayi pun juga kan dapatkan perlindungan hukum, dilindungi oleh hukum. Kenderti pun dia belum lahir ya, apakah dia lahir nanti dalam keadaan hidup, apakah dia lahir dalam keadaan meninggal dunia. Nah itu sudah dilindungi oleh hukum, sudah diberikan perlindungan oleh hukum. Ya lewat pasal dua, dan nobewe ya, kitab undang-undang hukum, hukum perdata. Nah jadi, mulai manusia itu lahir ya, makanya lalu tentang hukum orang, jadi hukum orang ini nanti membicarakan tentang manusia sebagai subjek hukum. Jadi berkaitan dengan kecakapannya atau ketidakcakapan si manusia tadi ya, untuk memiliki hak, untuk melaksanakan haknya. Kemudian apa-apa saja ya, mempengaruhi seseorang itu di dalam melakukan perbuatan hukum. Nah jadi pada dasarnya, hukum orang ini membicarakan tentang norma hukumnya, yang mengatur tentang kedudukan seseorang itu sebagai manusia ya, sebagai, mengenai manusia ya, kedudukan orang itu mengenai manusia. Jadi tentang kecakapan, tentang catatan sipil, tentang ketidakhadiran, tentang domisili. Nah itu dibicarakan di hukum tentang orang. Nah adanya di mana? Adanya di buku satu. Jadi bersumber dari buku satu ya, jadi hukum orang itu sumbernya adalah buku satu. Nobewe ya, termasuk nanti adalah Undang-Undang No. 1 tahun 1974. Itu kanan-Unya ya, sumber lainnya di luar dari BW. Nah berikutnya kan, siklus kehidupan manusia berikutnya adalah dia berkeluarga. Maka bagian kedua, menurut ilmu pengetahuan itu, kajian hukum perdata itu adalah kajian tentang hukum kekeluarga atau hukum keluarga. Nah jadi, hukum keluarga ini adalah hukum yang mengatur ya, hubungan hukum. Hubungan hukum yang ada kaitannya dengan pertalian keluarga. Yang ada hubungannya pertalian keluarga ya. Baik itu perkawinan, kekuasaan orang tua, pengwalian, maupun pengampuan. Ya itu, dibicarakan di hukum keluarga. Di mana? Sumbernya ya, sumbernya ke buku satu. Buku satu itu, walaupun ya, judulnya adalah personal hukum orang, tetapi di dalamnya juga memuat kaedah-kaedah hukum yang berkaitan dengan hukum perkawinan maupun hukum keluarga. Jadi hukum perkawinan ada di sana ya. Mulai pasal 26 dan seterusnya itu hukum perkawinan, baru nanti belakangnya ada kaitan dengan hukum orang ya. Tentang domisili ya, tentang keadaan tidak di tempat ya. Kemudian ada pengampuan di sana ya. Nah, itu ada di buku satu. Kitab Undang-Undang Hukum Perbata. Nah, lalu, siklus berikutnya, saudara ingin memiliki kekayaan. Jadi kalau hubungan langsung antara subjek hukum dengan kekayaan, itulah, itu nanti akan bicara tentang hak-hak kebendaan. Si subjek hukum tadi punya hubungan langsung dengan perbataan, itu akan menerima hak kebendaan. Nah, itu dibicarakan di situ. Bicarakan ya, tentang hak-hak kebendaan. Atau hukum kekayaan dalam artian absolut. Sumbernya di mana? Sumbernya adalah hukum kedua. Kitab Undang-Undang Hukum Hukum Perbata. Jadi di sana membicarakan tentang kebendaan. Jadi hukum kekayaan dalam artian absolut ya. Jadi membicarakan tentang hak-hak kebendaan. itu ketika orang itu punya hubungan langsung ya, dengan benda itu, maka dia akan dilekatkan ya. Hubungannya itu, itu diatur dalam buku dua. Kita undang-undang Hukum Perbataan tentang hak-hak kebendaan. Jadi di sana bicara tentang benda, macam benda ya. Kemudian bicara tentang hak-hak kebendaan. Baik yang memberikan kenikmatan, maupun hak kebendaan yang memberikan Pak Anuya ya. Nah kemudian ada juga kan, benda itu kan bisa jadi objek. Jadi kebendaan itu kan bisa jadi objek ya. Hak-hak kebendaan itu itu kan bisa jadi objek. Makanya lalu lahir buku tiga itu diatur di buku tiga tentang perikatannya. Itu kan ya. Bagaimana caranya kan? Sudara melakukan hubungan hukuman antara satu dengan yang lain, objeknya adalah objeknya benda. Sehingga melahirkannya hukum kekayaan dalam artian teratif yang isinya adalah membicarakan tentang hak-hak perorangan. Jadi hak-hak yang timbul dari suatu perikatan. Jadi hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain yang berobjekan pada benda. Nah di mana? Itu di buku tiga. Nah di buku tiga. Sumbernya adalah di buku tiga. Jadi membicarakan tentang hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain untuk melakukan satu prestasi. Jadi menyerahkan sesuatu yang didasarkan apakah itu karena undang-undang atau itu didasarkan pada perjanjian. 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 Nah kemudian siklus terakhir adalah hukum waris. Nah hukum waris ini kan membicarakan apa? Membicarakan tentang peralihannya hak dan kewajiban. Terkait dengan kekayaannya yang dimiliki oleh pewaris kepada hari wakibatnya. Di sini menentukan nanti ya siapa yang jadi hari waris, berapa besar bagiannya ya, bagaimana cara membaginya. Nah di TBW itu diatur di dalam buku 2 sebetulnya ya. Jadi buku 2 tentang benda. Kenapa jadi diatur dalam buku 2? Ada dua alasan ya yang disebutkan dalam kata pembentuk undang-undang yang mewaris itu merupakan salah satu ya cara mendapatkan hak milik. Nah jadi mendapatkan hak milik. Cara mendapatkan hak milik itu kan lewat pewarisnya. Nah yang kedua yang diwariskan itu apa? Diwariskan itu adalah benda kan peninggalan tadi. Makanya lalu pembentuk undang-undang tidak membuat buku baru gitu kan. Tidak membuat buku 4 di saatnya ya. Tapi dia menyelipkan. Itu memasukkan ya. Karena konteksnya masih ada kaitannya. Karena hak milik itu bisa didapat lewat pewarisan. Kemudian objeknya itu apa? Benda. Karena objeknya itu benda ada kaitannya alasan kedua kan. Karena objeknya itu benda sudah masuk ke dalam buku. Lalu ya buku 2 kitab undang-undang hukum perdata. Tidak juga masuk ke buku 1. Karena di dalam hukum waris itu kan yang dibicarakan tentang kibat hukum. ketika orang meninggal terhadap kekayaan yang dibunyainya. Kepada siapa itu dialihkan? Yaitu kan kepada siapa dia beralih? Siapa yang berhak? Yaitu kan untuk menjadi ahli waris. Nah itu pembicaraannya ada di dalam hukum waris. Dan kali ini di BW itu bersumber pada buku 2 tadi tentang kebendaan. Kenapa? Karena dalam buku 2 itu kan diatur tentang hak-hak kebendaan. Bagaimana cara memperoleh benda itu ada di buku 2. Jadi macam-macam cara untuk memperoleh bukuan. Macam-macam cara untuk mendapatkan hak kebendaan itu. Salah satunya adalah lewat kewa lewat pewarisan. Itu kan anunya ya. Jadi lewat pewarisan. Nah kemudian dalam sejarahnya kenapa jadi ada buku 4. Itu kan ya. Kalau pembagian doken kan tidak ada ya. Karena pembuktian dan danulwarsa itu merupakan bagian dari hukum acara perdata ya. Bagian dari hukum perdata formil. Jadi buku 4 ini membicarakan tentang alat-alat bukti. Di mana alat-alat bukti itu akan kita gunakan untuk menutut atau memperpahankan hak-hak keperdataan ketika itu diajukan di muka pengadilan. Demikian juga sebenarnya dalam buku 4 ini juga diatur tentang masa jangka waktu tertentu sehingga menyebabkan seseorang itu akan kehilangan atau sebaliknya akan mendapatkan hak-hak keperdataannya. jadi misalnya jangka waktu kapan seseorang itu kehilangan hak untuk menuntut hak milik itu diatur atau jangka waktu yang menyebabkan orang dapat memperoleh hak milik itu juga diatur karena ada masih kaitannya makanya lalu dijadikan buku 4 di dalam kitab undang-undang hukum hukum perdataan memang dari segi doktrin seharusnya itu tidak dimasukkan ke dalam hukum perdataan materir tetapi harus dimasukkan dalam hukum acara tetapi ternyata pembentuk undang-undang menganggap alat bukti kemudian tentang pembuktian itu tentang daluh wasa lewat waktu itu adalah bagian dari hukum acara materir jadi hukum acaranya ada yang formil ada juga hukum acara materir sudah karena beraspek materir itu maka dimasukkan ke dalam hukum materir tadi jadi hukum acara yang aspeknya ada materir padahal sebenarnya hukum acara itu kan formil semuanya masuk kepada hukum formil bukan masuk pada hukum materir tetapi pembentuk undang-undang menganggap seperti itu pada waktu penyusunan kitab undang-undang hukum perdata jadi pembentuk undang-undang membedakan antara hukum acara materir yang masuk dalam luang ringkup hukum materir dan hukum acara formil yang masuk dalam luang ringkup hukum acara formil dimasukkan di sana itu kan anunya sebenarnya kan kalau formil itu hukum acara formil itu kan tentu mengatur prosedur berancara di pengadilan tapi ini kan sebenarnya tidak mengatur itu cuma hanya menyebutkan saja ketika ada sengketa perdata ini alat bukti yang digunakan ketika orang ingin mempertahankan haknya ketika orang kehilangan haknya ada kaitannya dengan soal lewat waktu makanya lalu dimasukkan oleh pembentuk undang-undang itu ke dalam buku salah satu buku dalam salah satu buku di kitab undang-undang hukum hukum berdata jadi itu yang menjadi alasannya kenapa buku 4 itu mencant apa di dalam BW itu lalu buku 4 itu muncul berkaitan dengan pembuktian dan dalutuasa dan lewat waktu itu pembuktian sebenarnya sehyogianya masuk dalam kodifikasi hukum formil masuk ke sana itu kan tapi dalam sejarahnya kan ternyata seperti itu pemikirannya jadi ada hukum acara yang aspeknya materir atau ada juga nanti nyebut ada hukum berdata materir yang punya aspek formil itu kan di dalamnya sehingga juga dimasukkan sebagai bagian dari kodifikasi hukum berdata tidak masuk ke HIL tidak masuk ke RBG walaupun nanti juga di HIR di RBG itu juga diatur seringkali ketika bicara alat bukti itu tidak hanya merujuk buku 4 tapi juga merujuk HIR RBG karena HIR dan RBG itu juga mengaturnya mengatur tentang alat-alat bukti dikoneksitaskan ke sana di sana juga pasti diatur diatur juga berkaitan dengan alat-alat bukti yang diajukan di muka pengadilan nah saudara sekalian BW ini berasal dari mana sebenarnya dalam sejarah pembentukannya nanti kamu dibaca sejarahnya yang lebih komperensif dalam beberapa buku ini hanya singkat saja menjelaskan pada saudara jadi BW ini kan sebenarnya tiruan jadi BW ini berasal dari Belanda sana berasal dari negeri Belanda itu diundangkan tahun 1847 jadi di dalam Stadblad 1447 nomor 23 walaupun diberlakukannya baru 1 Mei 1848 itu kan ya karena dulu kan apa ini transportasi kemudian teknologi informasi itu kan tidak sejanggih saat ini jadi kapal yang membawa kitab undang-undang itu dari negeri Belanda itu mengalami ketelambatan datang di Indonesia makanya lalu hampir setahun kemudian baru diberlakukan itu kan sejak diundangkannya dan Stadblad itu sama dengan lembaran negara lembaran negara 1847 nomor 23 nah kemudian diumumkan jadi diumumkan 1 Mei 1848 itu dinyatakan berlaku termasuk nanti WPK juga termasuk kitab undang-undang hukum hukum dagang jadi gubernur cenderah India Belanda itu menyatakan karena harus ada persiapan ada persiapan memuat aturan-aturan perhubungan dengan persiapan itu maka dinyatakan berlaku lewat pengumuman tanggal 3 Desember 1847 bahwa BW itu termasuk juga kita gunakan data itu berlaku 1 Mei 1848 kenapa jadi kita meniru jadi kenapa kita mengambil mencontoh atau mengadopsi ini tidak lain dan tidak bukan berkaitan dengan politik hukum jadi ada politik hukum pemerintah kolonial pada waktu itu sehingga kita mengenal ada yang dinamakan dengan asas konkordansi konkordan apa yang berlaku bagi orang Belanda di negeri Belanda itu juga berlaku bagi orang Belanda yang ada di India Belanda seperti itu disebut konkordan tapi disesuaikan jadi nanti ada penyesuaian jadi hanya beberapa bagian saja pada dasarnya sama dengan BW Belanda yang berlaku sebelumnya di negeri Belanda itu kan anunya jadi BW itu kan sebenarnya kalau Anda lihat di politik hukum India Belanda itu kan hanya berlaku bagi golongan Eropa dan Timur Asing kemudian diperluasnya bagi golongan Timur Asing yang ada di India Belanda ada di India Belanda jadi memang sengaja pada waktu itu pemerintah yang Belanda itu menciptakan hal yang demikian itu kan dia tidak mengendaki adanya unifikasi hukum tapi mengendaki ada pluralisme hukum lewat pasal 1631 IS dengan pasal 131 IS secara juridis ya kalau etnis memang betul kan kita bermeneka tunggal ikat memang betul risadari itu memudahkan kita lalu boleh katakan diadu domba dengan politik hukum pemerintah India Belanda di pasal 163 IS dengan pasal 13 IS IS itu in the search start triggering jadi kalau semacam undang-undang dasar jadi ketentuan pokoknya mengatur pemerintahan di India Belanda memang itu beberapa kali perubahan terakhir itu kan dituangkan di dalam IS sebagai dasar politik hukum yang berlaku di India Belanda yang mengatur tentang pemerintahan di India Belanda memang tidak hanya mengatur tentang politik hukum saja tapi mengatur hal-hal yang berhubungan dengan pemerintahan di India Belanda yang berkaitan dengan hukum itu di pasal 163 IS dengan pasal 13 IS indonesia start programming nah disana ditentukan kalau saudara baca jadi pasal 131 IS itu jadi ada lima sebenarnya yang dikerdaki kalau kita lihat jadi 13 jadi 163 itu nanti membagi kolongan penduduk 131 itu mengatur tentang hukum yang berlaku di India Belanda ya jadi kurang lebih isinya memang pasalnya panjang ya kalau sudah lihat itu nanti bisa di google di google apa di google di google ya di google itu bisa melihat indonesia start tegeringnya ya selengkapnya bunyinya jadi paling enggak lima arahannya yang dicantumkan di pasal 131 IS haran pertama adalah berkaitan dengan perintah kodifikasi jadi disana dinyatakan hukum perdata hukum dagang jadi ada ada 1, 2, 3, 4 ada 5 bidang ya yang disebutkan disana ini harus dikodifikasi termasuk tadi hukum perdata jadi hukum perdata hukum dagang hukum pidana hukum acara perdata dan hukum acara pidana itu diperintahkan ya harus dibukukan diperintahkan diletakkan dalam satu kitab dan perintah mengkodifikasikan jadi ada perintah ya di pasal anonis 131 itu satunya disebutkan ada perintah untuk melakukan upaya kodifikasi jadi baik itu hukum perdata baik itu hukum dagang baik itu hukum pidana maupun hukum acara perdata dan hukum acara pidana diletakkan dalam satu kitab hukum dalam satu kitab undang jadi perintah pertama itu mengendaki adanya kodifikasi kodifikasi hukum nah perintah yang kedua di 131 itu menyatakan bahwa lalu muncul asas konkordansi ini ya jadi bagi golongan Eropa karena tadi 163 itu kan membagi golongan penduduk atau berasal dari pasal 109 RR regeling reglement itu sebelum IS yang membagi golongan penduduk di Herda Belanda itu atas tiga golongan 163 IS itu ada golongan Eropa ada golongan Timur Asing dan ada golongan Bumi Putra ada penduduk Bumi nah perintah di pasal 131 IS itu menyatakan bahwa bagi golongan Eropa itu harus diberlakukan jadi perintahnya apa bagi golongan penduduk tadi yang tiga macam itu hukumnya apa yang akan diberlakukan nah itu di 131 IS itu diberlakukan diberlakukan ketentuan peraturan perundangan yang ada di negeri Belanda dalam hukum perdata sebagai penerapan asas konkuransi jadi pada dasarnya apa yang berlaku jadi perundangan perundangan yang ada di negeri Belanda jadi berlaku bagi bangsa Belanda yang ada di negeri Belanda itu juga akan diberlakukan jadi akan diberlakukan kepada penduduk Eropah termasuk yang golongan Eropah tadi ya yang ada di Hindia Belanda dengan menerapkan asas konkuransi konkuransi ya konkuransi asas penyesuaian jadi di ciplak saja sebenarnya perintahnya itu cukup menciplak saja kan silahkan disesuaikan itu kan jadi bagi orang Belanda yang ada di India Belanda itu dia diserahkan untuk meniru jadi hukum atau perundang undangan yang berlaku bagi masyarakat Belanda yang ada di negeri Belanda jadi perundang undangannya yang ada di negeri Belanda itu pada dasarnya itu juga berlaku disitu intinya jadi perundang undangan yang berada di negeri Belanda itu pada dasarnya itu juga berlaku bagi penduduk yang dia Belanda dalam hal ini adalah golongan Eropa jadi golongan Eropa itu harus kepada golongan Eropa itu harus diberlaku perundang undangan yang ada di negeri Belanda jadi begitu singkatnya asas konkordansi nah itu perintah politik hukumnya bukan namanya nah kebetulan kan disana sudah ada BW bergerak webbook itu ya kita undang-undang kumpang data berasal dari Perancis berasal dari Jerman sudah ada disana nah cukup mengambil itu meniru diperintahkan oleh 131 nah bagaimana dengan golongan penduduk lainnya timur asing dan mumpul maka 131 itu memberikan bagi golongan timur asingnya dan peribumi ketentuan-ketentuan ya perundang-undangan yang berlaku bagi penduduk Hindia Belanda yang termasuk orang Eropa itu juga bisa diberlakukan jadi dapat diberlakukan ya dapat diberlakukan apabila kemasyarakatannya mengendaki jadi peraturan hukum Eropa tadi peraturan hukum Eropa tadi kan mengambil dari negeri Belanda nah itu bisa juga diberlakukan di pasal 131 IS ini dalam hal ini BWPK tadi ya dan seterusnya itu termasuk kita itu bisa diberlakukan juga dapat diberlakukan jadi dapat itu kan berarti tidak peraktif bisa iya bisa tidak kan jadi bagi golongan Timur Asing dan Peribumi karena kebutuhan hukumnya dia bisa mengendaki bahwa hukum anunya hukum hukum Eropa tadi ya terutama hukum Perbata Barat ya atau perbata erogamnya itu bisa diberlakukan juga kepada mereka itu yang kedua berikutnya salah 1 3 1 I nah di pasal 1 3 1 IS tidak ada kemudian yang keempat politik berikutnya yang keempat itu menyatakan bahwa selain diberlakukan dapat diberlakukan itu kan berarti itu kan kalau dapat diberlakukan itu kan berarti dipaksa ya setelahnya di ayat 3 nya ini tetapi ada kemungkinan lain di pasal yang sama tapi di ayat berikutnya itu hukum Eropah itu bisa juga diberlakukan kepada penduduk peribumi tadi ya kepada penduduk jadi kalau ayat itu itu hanya dipaksa berlakunya dapat diberlakukan bisa diberlakukan tapi ayat berikutnya itu memberikan pilihan memberikan kebebasan kenapa pada ayat 4 dari pasal 1 3 IS itu dinyatakan bahwa orang Indonesia asli timur asing diperbolehkan mendukkan diri jadi dia tidak dipaksa jadi hukum Eropah tidak dipaksa untuk diperlakukan bagi golongan timur asing dan peribumi jadi kemungkinan yang kemungkinan kemungkinannya dia bisa melakukan penundukan diri cukup dengan cara melakukan penundukan diri saja itu kan ya jadi cukup dengan cara melakukan penundukan diri baik itu sebagian maupun seluruhnya jadi orang Indonesia asli penduduk dari bumi tadi timur asing diperbolehkan menundukan diri walaupun nanti sejarah lain ceritanya kan ayat 3 ini yang lebih dipakai digunakan tidak pada ayat 4 dari pasal 131 kan itu kan pilihan pilihan yang bisa dipakai jadi dasar nah yang kelima di 131 IS ini disebutkan nanti untuk hukum adat yang masih berlaku untuk orang Indonesia asli dan timur asing itu tetap berlaku sepanjang belum ditulis dalam undang-undang jadi untuk golongan Eropah itu hukum Eropah yang dipakai yang berasal dari negeri Belanda sementara bagi golongan penduduk dari bumi dan timur asing itu tunduk pada hukum adatnya masing-masing selama belum ada undang-undangnya yang menyatakan bahwa hukum Eropah itu juga berlaku bagi mereka jadi seperti itu asal 131 IS itu kan jadi bagi golongan penduduk Eropah itu tentu yang berlaku bagi mereka adalah peraturan hukum Eropah yang ada diadopsi diundangkan kemudiannya menjadi apa yang disebut sekarang ini kitab-undang hukum pernata atau kitab-undang hukum dan kitab-undang hukum dagang jadi seperti itu politik hukum yang ada di pasal 131 I 131 S karena 163 itu bagi golongan penduduk 131 IS itu membagi hukum yang berlaku bagi masing-masing golongan penduduk itu nah perkembangan berikutnya memang seperti itu tadilah jadi hukum perbata-barat itu hanya berlaku bagi orang Eropah yang ada di India Belanda tetapi dalam kenyataannya jadi dalam kenyataannya ini kan supaya memudahkan hubungan hukum karena agak susah hubungan hukum itu antara golongan kalau saya sama penduduk Eropah kan jadi masalah karena BW yang dipakai sudah jelas tetapi ketika ada hubungan keperbataan antara orang Eropah dengan Timur Asing jadi masalah karena 131 IS tadi kan memerintahkan bahwa hukum yang berlaku bagi mereka adalah hukum A hukum adat jadi soal kan hukum adat ini karena masing-masing Timur Asing itu kan dia berasal dari bangsa lain kan tentu akan beda-beda ini hukum adat nah ketika ingin berhubungan dengan orang Eropah kan jadi soal hukumannya akan digunakan makanya lalu di tahun 1855 ya dengan statlet nomor 79 itu diaturlah keberlakuan ya hukum perbata untuk golongan Timur Asing jadi golongan Timur Asing yaitu di dalam stat 1855 nomor 79 nah disana dinyatakan ya karena ketika pasal 131 ayat 3 itu kan memungkinkan ya bahwa hukum perdata bagi penduduk Eropah juga bisa diberlakukan dapat diberlakukan ya kepada penduduk Timur Asing dan peribu nah peribu kena kesulitan dalam hubungan dagang ya lalulah di tahun 1855 itu hukum perdata barat ya hukum Eropah itu dalam Alibwe juga diberlakukan ya bagi golongan Timur Asing nah tapi itu hanya sebatas jadi hanya sebatas pada hukum harta kekayaan jadi hanya hukum benda saja ya sebenarnya itu kembali ke hukum adatnya masing mah ke hukum adatnya masing-masing karena ini tidak mungkin disatukan BG menganut asas monogami ya sementara mungkin hukum keluarga lain menganut asas moliga moliga beda kan nanunya itu kan ya orang-orang yang berasal dari timur asing yang bukan nanunya bukan tiang itu kan punya hukum keluarga dan hukum warisnya masing-masing yang berbeda dengan filosofi ya maupun prinsip hukum yang ada di dalam hukum berdata barat hukum keluarga dan hukum waris barat nah hukum waris barat jadi itu sudah mulai ya jadi BW tidak hanya diberlakukan bagi golongan penutup Eropa saja yang ada di India Belanda tetapi tahun 1855 dengan Sarbat nomor 79 itu juga diberlakukan ya kepada golongan timur asing itu kan ya timur asing ya termasuk Tionghoa di sananya ya maupun timur asing lainnya yang bukan Tionghoa India Pakistan Arab dan lain sebagainya ya diberlakukan kepada mereka diberlakukannya kepada mereka di tahun 1855 itu kecuali hukum keluarga waris itu tunduk kepada hukum adatnya masing-masing berlaku hukum dari negeri asalnya ya maksudnya berlaku hukum adat hukum adatnya masing-masing nah baru pada tahun 1917 nah itu lalu dibedakan lagi ya penggolongan penduduk itu jadi 1855 belum ada pembedaan ya golongan timur asing itu nah di tahun 1917 itu dibedakan lagi ya satu golongan timur asing itu ada dua ada golongan timur asing Tionghoa nah jadi golongan timur asing Tionghoa dengan start date 1917 nomor 129 itu ya dasar yang membagi golongan timur asing itu atas dua macam jadi golongan timur asing Tionghoa itu berlaku sepenuhnya BW jadi dasarkan start date itu golongan timur asing Tionghoa itu berlaku sepenuhnya BW dengan pengecualian ya memang ada pengecualian hanya tidak banyak ya bab dua bab empat bab dua dan bab empat tentang upacara-upacara yang mendahuli perkawinan itu kan yang dikecualikan yang dikecualikan yang dikecualikan pada pengecualian itu kan anunya di dalam BW jadi tunduk pada hukum adatnya berkaitan dengan upacara-upacara perkawinan itu kan yang diperlakukan nah sementara golongan timur asing anunya apa golongan timur asing yang start blood 1855 itu masih tetap ya golongan timur asing lainnya itu masih tetap ya merujuk kepada start blood 1855 yang kemudian diatur ya lebih lanjut dalam start blood 1924 ya nomor 55 jadi dengan start blood 129 ya tahun 1917 itu golongan timur asing Tionghoa itu berlaku penuh ya kalau perdata kecuali ya bagian-bagian yang berkaitan dengan upacara-upacara yang mendahuli perkawinan nah itu dikecualikan yang lainnya penuh sudah semuanya penuh termasuk hukum waris ya nah sementara untuk golongan timur asing bukan Tionghoa itu tetap tunduk ya kepada start blood 1855 tadi nomor 79 jadi hanya tunduk pada hukum harta kekayaan tapi hukum perdata lainnya yang berkaitan dengan keluarga berkaitan dengan waris itu tunduk pada hukum adatnya masing-masing hukum adatnya masing-masing gitu kan ya tunduk kepada hukum adatnya masing-masing oke ya jadi jadi itu anunya ya anu perkembangannya jadi hukum perdata barat itu kemudian akhirnya juga diperlakukan kepada golongan timur asing nah sementara bagi golongan penduduk peribumi orang-orang Indonesia asli itu kan ya itu tetap tunduk kepada hukum adatnya masing-masing tapi di ayat 4 ya 131 itu kan diberikan kesempatan untuk tunduk ya kepada hukum Eropa jadi hukum perdata jadi pengaturan hukum perdata untuk golongan peribumi itu tunduk pada hukum adatnya sesuai dengan pasal 131 IS tadi ya nah tetapi diadakan itu kan ya diadakan ketentuan di dalam start blood 1917 nomor 12 itu ya tentang lembaga pendudukan diri jadi orang bisa menentukan diri ya jadi kalau 131 ayat 3 itu kan dipaksakan yang lewat start blood tadi kan dipaksakan itu start blood 1917 nomor 129 itu kan memang dipaksakan berlakunya bagi masyarakat timur asil tiong jangwa nah disamping itu sebenarnya ada kebutuhan hukum juga kan diadakan ya hal yang baru kan di dalam start blood 1917 nomor 129 misalnya ada lembaga kongsi dagang ya misalnya ada lembaga adopsi itu diadakan karena BW tidak ada BW yang lama ini ya nanti BW baru memang ada pengaturan adopsi jadi di masa itu belum ada ya pengaturan tentang lembaga adopsi ya sementara di kalangan penduduk timur asing Tiongkok kan adopsi itu memang diperlukan satu hal yang lazim ya makanya lagi diadakan tersendiri ya di dalam start blood 1917 nomor 129 nah pendudukan diri itu kan berarti dia tidak mengubah golongan golongan penduduknya tetap ya jadi tidak harus mengubah golongan penduduknya dia berpindah gitu kan dari golongan penduduk peribungnya menjadi golongan apa tidak hanya hukumnya saja yang ditundukkan ya jadi ada yang seluruhnya ada sebagian ada secara diam-diam ya ada perbuatan hukum tertentu saja itu silahkan itu pilihan yang diberikan ya pada waktu itu terkait dengan lembaga pendudukan diri jadi dari 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 ketentuan di atas itu kita bisa mengetahui sebenarnya BW itu bukan untuk penduduk peribungnya tetapi sebenarnya untuk golongan Eropa dengan Timur Asing tadi ya dengan beberapa perkecua beberapa perkecua karena perintah 131 IS itu kan mengendaki nanti juga hukum adat dikodifikasi tapi memang tidak berhasil untuk mengkodifikasi hukum adat itu Pan Palon Hopon menyebut itu ada 19 lingkungan hukum adat bahkan Pan Palon Hopon kemudian memasukkan dalam perikulum itu kan ada hukum antara tata hukum karena Pan Palon Hopon menyadari akan ada terjadi pertemuan dua sistem hukum di mana sistem hukum ini berbeda lalu mana hukum yang digunakan mana hukum yang dipakai itu kan lalu nanti ada mata kuliah yang ditambahkan dengan hukum antar golongan atau lebih luas lagi itu disebut dengan hukum antar tata hukum itu bisa karena waktu dua sistem hukum bertemu bisa itu kena waktu jadikan ada peralihan peraturan perundang-undangan dari yang lama menuju yang baru itu kan bisa juga kena tempatnya itu kan bisa juga kena golongan perhudupnya bisa juga kena faktor agama yang menyebabkan dua sistem hukum ketemu saling berbautan mana yang digunakan sistem hukum itu nanti hatta pelajarannya di sana kalau hartah itu kan nanti juga dua dibedakan ada intern dan ada extern jadi ada hartah intern itu hanya domestik kalau harta eksteran itu ada unsur asing jadi warga negara Indonesia dengan warga negara asing kalau yang ini kan hanya warga negara Indonesia sesama warga negara Indonesia karena beda agama dia misalnya itu hukum antar tata hukum yang disebabkan ada perbedaan agama atau dia perbedaan golongan penduduk tapi ini relatif sudah tidak ada lagi tapi hanya dalam beberapa hal atau perbedaan dari segi tempat dari segi waktu itu kan lalunya karena nanti di undang-undang dasar 45 itu kan juga ada diberikan pengakuannya terhadap masyarakat-masyarakat hukum A nah hukum adat ini kan harus diatur ini ketemu antara dua dasar hukum yang berbeda sama-sama hukum adat tapi ada kemungkinan prinsip hukumnya berbeda prinsip hukumnya berbeda orang mau banjar dengan adat betawi mana yang dipakai adat banjarkah atau adat betawi atau adat campuran kalau ada ya nah itu hukum antara tata hukum nanti akan menentukan hukumnya termasuk di dalamnya saudara bisa menentukan pilihan hukum yang paling nyaman itu memang pilihan hukum Pak nah jadi yang bersangkutan menentukan dia kan menentukan diri secara perkawinannya dilakukan menurut hukum adat hukum adat batak misalnya batak aja kan macam-macam kira-kira dalam lingkungannya itu kan berbeda-beda bukan caranya atau mereka yang beda agama ada misalkan transaksi-transaksi di bisnis sariah perbankan sariah itu kan tidak menutup kemungkinannya non-muslim berikut transaksi di sana hukum apa yang dipakai di islam hukum apa menggunakan hidupkan dan tunyanya akadnya sementara dia adalah bukan muslim itu kan dia hukum apa apakah dia cukup hanya menudukan diri di kesenggiatan ke pengadilan mana akan dia bawa pengadilan agama atau pengadilan agri yang kena berkaitan dengan kompetensi absolutnya karena pengadilan agama itu kan bukan kompetensi absolut berkaitan dengan objek berkaitan dengan subjek hukum yang akan mengajukan tugatan di pengadilan agama kan di sana ada asas personifikasi islam mengajukan peradilan agama itu hanya mereka yang beragama islam saja sementara ini ada transaksi bisnis syariah ada muslim di dalamnya kemana itu dibawa jadi memang terjadi pergeser akhirnya nanti jadi pergeser pergeserannya potensi beragama itu jadi tidak hanya mengadil bagi mereka yang beragama islam jadi ada yang campuran seperti itu di bank syariah akan menggunakan hukum ekonomi syariah menggunakan hukum syariah kita yang namun muslim kan menggunakan diri gitu kan nantinya di keceh itu hukum apa yang berlaku hukum islam kan bagaimana dengan namun muslimnya kita juga tunduk itu kan hukum terkata hukum politik hukum di 131 IS 163 IS ini tetap berlanjutnya sampai dengan lahirnya undang-undang nomor 1 tahun 42 jadi semacam undang-undang dibuat di zaman pemerintahan militer Jepang kemudian diteruskannya oleh pasal 2 aturan peralihan undang-undang dasar 1945 yang diubah maupun diubah itu dilanjutkan dan dilanjutkan lagi di pasal peralihan yang ada di dalam undang-undang konstitusi kemudian di dalam undang-undang dasar sementara 19 50 kembali lagi kemudian undang-undang dasar 1940 di 1945 kemudian dalam TAMPRS nomor 20 tahun 19 2006 disebutkan salah satu anotektif hukum kita itu berdasarkan pada proklamasi dari dari pemisah dari hukum kolonial dengan hukum hukum nasional tapi kan tidak mungkin kita lalu menyatakan hukum kolonial itu langsung saja tidak berlaku sesudah Indonesia berpeka makanya dijembatannya oleh pasal 2 aturan peralihan undang-undang dasar 1945 masih dinyatakan berlaku itu kan sepanjang belum diadakan baru menurut undang-undang dasar 1945 1945 biasa ya suasana apa ini suasana mereka berdaulat pada waktu itu sehingga ada muncul gagasan untuk mempersoalkan jadi dipersoalkanlah keberlakuan BW itu sudah Indonesia mereka walaupun dari pasal 2 aturan peralihan menyatakan semua peraturan yang ada hingga saat Indonesia mereka masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini yang tadi dilanjutkan lagi ya lebih nanti dalam PP nomor 2 tahun 1945 yang menyatakan bahwa segala badan negara dan peraturan yang ada sampai berdirinya undang-undang dasar masih tetap berlaku asal tidak pertentangan dengan undang-undang dasar tersebut kenapa ini menjegah kekosongan hukum bahaya kan kalau itu dinyatakan tidak berlaku tidak ada aturan hukum perdatanya betul-betul masalah dua aturan peralihan ini kan sebenarnya melanjutkan melanjutkan saja ketentuan hukum yang sudah ada yang pernah berlakunya bagi masing-masing golongan penduduk itu artinya baik itu hukum adat baik itu hukum Islam maupun hukum barat itu tetap tidak akan berlaku selain yang dicambut menurut ketentuan undang-undang dasar 1945 nah terkait dengan pendudukan BW lalu ada pendapat pada saat itu dihukum mengajukan berbagai macam pendapat ada pendapat Saharjo ini Menteri Kahiman pada waktu itu juga Ketua Badan ketua Badan pembinaan hukum nasional pada waktu itu menyampaikan pendapat bahwa ada dimuncul gagasannya karena beliau menganggap pikiran-pikiran yang muncul dalam BW itu adalah pikiran diskriminatif maka lalu ada gagasan untuk menegasi menurunkan status BW itu karena BW-nya kan BW Belanda itu kan mengambil sana itu kan mengambil dari dunia orang Belanda yang ada di dunia Belanda tidak ciblak saja sehingga pada waktu itu Saharjo mengusurkan bahwa BW ini tidak lagi seperti kitab pendapatan jadi hanya sebagai kumpulan hukum kebiasaan jadi sebagai kumpulan hukum kebiasaan tidak lagi redbook tetapi redbook jadi sebutnya tidak lagi sebagai kitab undang-undang tetapi hukum kebiasaan jadi tidak lagi sebagai undang-undang hanya kumpulan hukum kebiasaan saja yang bisa digunakan hakim atau tidak bisa digunakan hakim atau tidak digunakan hakim untuk disesuaikan dengan alam penerbekaan kenapa karena menurut BW itu merupakan hasil keruntuk legislatif pemerintah Belanda tentu manifestasi listalisasi yang ada di BW itu kan tidak sejalan dengan pikirannya sebagai sebuah paksa yang berdeka dan berdaudar nah karena itu ya ini kita turunkan saja statusnya tidak tidak sebagai tidak lagi sebagai kitab terendam tetapi sebagai rehm sebuah saja sebagai hukum kebiasaan saja nah disini hakim diminta oleh saharjo ini mengambil perannya bisa menyimpang dari BW bisa memakai bisa di depannya apa yang ada di dalam BW tetapi banyak juga yang menentang pendapat dari saharjo ini misalnya Mahadi tidak sependapat menurunkan status BW itu dari webbook menjadi resmuk gitu kan ya jadi tidak sependapat hidupannya jadi kurang sependapat hidupkan namanya cuma jalan tengah sebenarnya tapi masih memberikan kemungkinannya jadi kalau diturunkan kan jadi masalah kan statusnya dari webbook itu akan terjadi kekosongan hukum itu kan lalunya ya tapi beliau punya pendapat bahwa pasal-pasal kauha perdata jadi pasal-pasal yang ada di BW itu jadi alasannya tetap sebagai webbook tetapi ini ada tetapinya jadi pasal-pasalnya itu lepas dari ikatan sebagai sebuah kodifikasi silahkan disesuaikan lah itu kan maksudnya maksudnya Anu per-mahadi ini tetapi kalau menurunkan dia sebagai resmuk itu jadi sama jadi biarkan saja dia sebagai webbook sebagai kitab undang kita undang undang silahkan nanti hakim yang akan memberikan pengilanya tapi kalau pendapat sahaja tadi itu langsung diturunkan statusnya itu sebagai kitab undang menjadi hidup kebiasaan tapi pro-mahadi kan agak sedikit agak sedikit kompormonitas ini berkaitan dengan berkaitan dengan masalah keberlakuan hukum sesudah Indonesia berbaik kalau itu diturunkan jadi jadi soal tidak ada lagi sumber hukumnya mana kalau langsung dinyatuhkan sebagai hukum kebiasaan jadi sebagai resmuk tidak diakui sebagai satu kitab undang undang jadi silahkan hakim menilai dengan kata lain dilepaskan saja pasal-pasalnya itu dan dikatakan sebagai sebuah kodifikasi jadi silahkan dinilailah karena kan memang kodifikasi itu kan dia akan mengkait kenapa pasal ini bunyinya seperti ini kan ada pasal sebelumnya bunyinya demikian itu dia kait-mengkait biasanya makanya kan disebut nong-kodifikasi itu pembuka hukum secara sistematis dan kemudian pendapat lainnya kalau itu digunakan juga dari pendapat pertama dan kedua itu juga kurang tepat akan terjadi kekosongan hukum akibatnya dia akan menimbulkan ketidakpastian ketidakpastian hukum nah kemudian pendapat saharjo ini sebenarnya disahuti berketua makam agung pada waktu itu Profesor Wiliono Porojo Dikoro itu kan nantinya mendukung pendapat saharjo ini sehingga melahirkan semak 3 tahun 1963 yang berisikan tentang gagasan tadi yang menurunkan TW tidak lagi sebagai repug tetapi sebagai repug sebagai hukum kebiasaan sebagai hukum kebiasaan sebagai hukum kebiasaan saja jadi jalan tengah ini juga sebenarnya dikeluarkan semak itu semak nomor 3 tahun 1963 jadi di sana ada beberapa pasal yang dicabut kalau tidak salah ingat 8 pasalnya dicabut menyatakan pasal pasal ini sifatnya diskriminasi tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi kita itu kan anunya tapi nanti akhirnya oleh subekti itu di anul bukan di anulin diberikan penaksilan saja kenapa jadi muncul semua nomor 3 tahun 1963 itu hanya sebagai patokan saja sebagai perdoman saja silahkan dia ingin mengesampingkan jadi semat 3 tahun 1963 itu kan hanya menyebutkan beberapa pasal yang dianggap dinilai pasal itu tidak sesuai lagi tidak perlu lagi digunakan pasal-pasal itu ada 8 pasal tidak perlu lagi digunakan misalnya pasal 108 110 itu tentang seorang perempuan yang berkesuami itu tidak cakap tidak melakukan perbuatan hukum untuk maju di pengadilan jadi silahkan hakim aja silahkan nanti hakim nilai apakah pasal di BW ini masih bisa digunakan atau mungkin ada penahsilan baru pasal itu supaya memenuhi rasa keadilan lewat jurisprudensi karena jurisprudensi itu juga menjadi sebuah hukum tidak mungkin kita mencabut semua tidak sudah lah teruskan saja berlaku itu tetapi silahkan hakim diberikan memakai atau tidak memakai sampai menurunkan status dari jadi statusnya tetap saja tetapi hakim lah apakah pasal itu akan dilanjutkan atau tidak akan dilanjutkan lagi dipakai atau dipenakan memang sudah waktunya sebenarnya tidak melakukan pengaruan terhadap hukum terhadap pengaruan terhadap terhadap terakhir ini bisa kita buktikan sebenarnya jadi negara kita masih memberikan pengakuan BW itu masih terlaku sebagai kitab undang-undang kenapa buktinya buktinya Anda bisa lihat misalnya di undang-undang nomor 1 tahun 1974 itu masih mencantumkan masih menyebut masih di pasal 6-6 itu masih menyatakan BW itu sebagai dendang makanya lalu muncul pasal 6-6 ya jadi pasal 6-6 di undang-undang nomor 1 tahun 1974 jadi ibarat kata ya BW itu sudah tidak utuh lagi ya jadi buku 1 buku 2 buku 3 buku 4 buku 3 dengan buku 4 itu relatif tetapnya yang mengalami perubahan hanya di buku 1 dan di buku 2 buku 1 itu di preteli di buku 2 juga sudah di preteli jadi tidak semuanya sepenuhnya itu berlaku termasuk juga lewat tadi semua nomor 3 tahun 1963 ya keberapa jenis kemudian dilengkapi lagi dengan perundang-undangan yang dibuat sesudah Indonesia mereka ada undang-undang nomor 1 tahun 1974 nah ini mencambut jadi dalam pasal undang-undang itu menyatakan bahwa segala ketentuan yang sudah diatur ya di dalam undang-undang segala hal yang sudah diatur dalam undang-undang ini maka ketentuan yang ada dalam BW itu dinyatakan tidak tertentu artinya buku 1 sudah tidak utuh sebagian sudah dicambut oleh undang-undang nomor 1 tahun 1974 cuma persoalannya di undang-undang nomor 1 tahun 1974 itu kan tidak disebut mana yang dicambut hanya menyatakan saja sepanjang sudah diatur dalam undang-undang 174 maka yang ada dalam BW dinyatakan tidak tertentu dan itu saja tapi pasal-pasal mana tidak disebut di undang-undang nomor 1 tahun 1974 bahkan sebenarnya undang-undang 174 juga masih menunjuk ya hukum hukum yang terlaku sebelumnya sebagai tanggian dari undang-undang karena itu tidak diatur diundang undang-undang 174 misalnya tentang pembagian harta bersama apa membaginya itu undang-undang 174 tidak mengatur dia menyerahkan pada hukum yang berlakunya sebelumnya bagi mereka buku 1 mengalami perubahan nanti ada juga undang-undang pencatatan undang-undang administrasi kependudukan itu juga mencabut danunya pasal yang berkaitan dengan pencatatan sivil yang ada di buku 1 kita undang-undang perubahan undang-undang 23 2006 kalau tidak salah undang-undang administrasi kependudukan nah kemudian buku 2 buku 2 juga mengalami perubahan buku 2 tidak semuanya berlaku dan pasal-pasal sudah tidak berlaku lagi dengan lahirnya undang-undang nomor 5 tahun 1960 karena dalam undang-undang nomor 5 tahun 60 itu buku 2 berkaitan dengan bumi dan air dan alam terkaitan di dalamnya itu dinyatakan tidak berlaku lagi jadi berhubungan dengan tanah jadi ketentuan ketentuan yang berkaitan dengan tanah itu tidak lagi tutup kepada buku 2 tapi tutup sudah kepada undang-undang nomor 5 tahun 1960 jadi persoalan-persoalan yang berkaitan dengan tanah itu tidak lagi tutup pada buku 2 tapi tutup kepada undang-undang nomor 5 tahun 1960 sejak tahun 1960 sejak adanya undang-undang nomor 5 tahun 1960 yang dilengkapi ya dengan tentang hak-hak unan dengan tentang jaminan karena buku dua itu kan mengatur tiga hal, mengatur tentang pengetahuan benda, macam benda, dan hak-hak kebendaan, nah disana ada hak-hak kebendaan yang memberikan berikmatan ada hak-hak kebendaan yang memberikan jaminan nah yang beri jaminan ini kemudian diperluas lagi ditambahi lagi ya lewat perundang-perundangan kita jadi yang kaitan dengan tanah, itu lalu lahir dalam lembaga jaminan hak atas tanah yang dulu menggunakan hipotik, sekarang kita lagi menggunakan hipotik dia menggunakan hak tanggungan tapi benda-benda tetap lainnya ya selain tanah itu tetap ketika ini dijadikan jaminan, dia tetap menggunakan lembaga hipotik nah kemudian disana kan hanya ada gadeh dan ada hipotik ya kalau gadeh itu bendanya harus berada di tangan creditor tapi dalam praktek kan ada benda itu tetap berada di tangan debitor ya maka muncullah dalam praktek itu ada jaminan fiducian itu kan dalam prakteknya ya jadi dekat jaminan fiducian kemudian perkuat kemudian 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 nah jadi buku satu buku dua itu tidak kemudian kemudian sudah sebagian besar dicambut oleh perundang-kemudangan nasional kita dan yang relatif masih belum dicambut ya jadi belum ada perubahan buku tiga dan buku empat buku tiga belum perubahan buku empat apa lagi ya mungkin akan dimasukkan di dalam hukum acara di dalam hukum acara di dalam hukum acara perdata nah jadi itu saudara sekalian ya jadi BW itu jadi hukum perdata itu pada dasar sumbernya dari BW dengan secara perkembangannya ya dari termasuk perundang-perundangan nasional ya yang awalnya itu berlaku bagi penduduk golongan Eropa saja kemudian diperluas ya bagi jenis asing kemudian juga bisa digunakan oleh penduduk peribun ya dengan cara dari melakukan pendudukan diri walaupun nanti ada beberapa bagian sebenarnya ya dari BW itu kalau saudara lihat ini ya di belakang ini di belakang ini kan ada start-up 19, 17 1, 2, 9 tadi dengan 18, 18, 85 itu ya ada di belakang bukan berarti bagi golongan penduduk peribun itu tidak diberlakukan BW hanya ada yang diberlakukan ya BW itu berkaitan dengan pasal-pasal yang berhubungan dengan ketenaga kerjaannya karena di BW itu kan ada yang berkaitan dengan ini berkaitan dengan perjanjian untuk melakukan pekerjaannya jadi ada pasal tentang perjanjian-perjanjian untuk melakukan pekerjaan jadi ada berhubungan dengan ketenaga kerjaan nah jadi supaya mudah hubungan antar hubungan antara Eropa dengan penduduk asli terutama berkaitan karena penduduk asli ini kan umumnya adalah tenaga kerja ya jadi apa yang dipakai ya sudah maka lewat startup kemudian juga diberlakukan sebagian jadi sebagian sebagian pasal-pasal berhubungan dengan tenaga kerja itu ditentukan ya bagi golongan stimulasi supaya memudahkan tentu orang Eropa tidak mau kan untuk pada hukum adat ya ketika ada perubatan hukum ada hubungan hukum yang dilakukan dengan penduduk peribu peribumi jadi pada dasarnya BW itu ya punya orang Eropa dan diperluas keperlakuannya jadi lewat beberapa perundang-undangan kemudian bisa juga lewat pendudukan diri pendudukannya diperlakukan bagi golongan penduduk lain jadi pada dasarnya penduduk peribumi itu duduk pada hukum adatnya masing-masing nah tapi sekarang kan sudah terresepsi ya kadang-kadang penduduk peribumi itu mengakui BW itu sebagai aturan hukum yang berlaku bagi mereka berarti menundukan diri jadi menggunakan lembaga pendudukan dirinya terutama yang secara diam-diam nah kemudian sampai dengan dewasa ini BW itu masih berlaku tadi sudah diperiteli ya lewat undang-undang 174 undang-undang 5 tahun 60 ya undang-undang 42 tahun 99 ya undang-undang 42 tahun eh ya undang-undang 4 tahun 1996 maaf undang-undang 42 tahun 99 ya dengan akunan dengan jaminan hidup artinya ketika saudara mempelajari buku 1 buku 2 itu harus saudara mencantolkan dengan perundang-undangan yang lainnya itu kan karena masih ada kaitannya ya artinya ada pasal-pasal yang sudah dinyatakan tidak berlaku lagi sudah diunifikasikan gitu kan jadi ada bidang-bidang yang sudah diunifikasikan perkahwinan diunifikasikan hukum tanah diunifikasikan sama hukum tanah itu juga dualisme ya ada yang duduk pada hukum adat lalu duduk pada hukum barat lalu ada yang duduk diunifikasikan pengaturan tentang hukum tanah atau tanah akan sampai saat itu oke itu saja saudara sekalian nanti minggu depan itu sudah masuk pada bidang-bidangnya ya yang selebihnya saudara baca saja di darah-ditaratur yang berkaitan dengan sumber-sumber hukum takdata dan perkembangannya ya kira-kira dua sesi ini sudah sudah bisa membuka ya makasih ada yang ingin ditanyakan dulu oke kalau tidak ada bagaimana presensinya ya tidak ada masalah kalau tidak ada masalah silahkan bagi yang belum silahkan mengisi kembali ya bagi yang bagi yang sudah ya sudah terima kasih ya nanti bahannya Bapak Bapak ini masih belum masih menimpulkan bahan ini kan karena ada beberapa yang ditambahkan jadi belum sempat ya memasukkan ke dalam insya Allah pasti akan masuknya di dalam sinari terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ya salam sehat semoga kita akan selalu dalam keadaan sehat untuk sementara ini karena kelas semester 2 ini kan masih sama semester 4 dan 6 juga untuk 2 minggu ke depan itu terpaksa diomlainkan karena situasi dan kondisi nanti akan dilihat kembali ya setelah angka 21 itu terutama yang semester semester 4 dengan semester 6 karena semester 4 semester 6 itu kan didahurukannya untuk kompletnya kemungkinan juga nanti semester 2 akan dilihat juga apakah tetap atau semesta 2 ini kan belum pernah sama sekali termasuk semester 4 sebenarnya belum pernah tapi kalau yang semester 6 kan pernah di kompunjung 2019 itu kan dia masih pernah sempat 1 atau 2 semester tidak salah sempat 2 semester tetapi tidak selesai di semester benaknya 2020 oke itu saja saudara sekalian terima kasih terima kasih silahkan dibaca referensi terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh